Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya lagi di channel Doli Indra hari ini kita akan membahas topik arithmetic operation atau operasi arithmetika dengan pokok bahasan penjumlahan hexadesimal nah berikut ini adalah tabel hexadesimal yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya disini bilangan desimal 0 sampai dengan 9 sama dengan bilangan hexadesimal 0 sampai dengan hexadesimal 9 tetapi disini bilangan desimal 10, 11, 12, 13, 14, 15 di bilangan hexadesimalnya berubah menjadi huruf yaitu A, B, C, D, E, dan F tabel hexadesimal ini sangat penting untuk menyelesaikan kasus penjumlahan hexadesimal yang akan kita lakukan nah berikut ini adalah aturan dari penjumlahan hexadesimal yaitu yang pertama kita melakukan ekofalen atau penyamaan dengan penjumlahan desimal disini jika hasil penjumlahannya adalah kurang dari 16 maka kita cukup melihat tabel hexadesimal yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi nah berikutnya jika hasil penjumlahan desimalnya sama dengan 16 atau melebihi 16 maka kita lakukan dua langkah yaitu pertama kita lakukan pengurangan dengan 16 kemudian yang berikutnya hasil pengurangan 16 ini akan menghasilkan suatu lebihan yaitu bernilai 1 yang akan kita jumlahkan pada kolom berikutnya berikut ini adalah contoh untuk menyelesaikan kasus penjumlahan hexadesimal yang pertama 4 ditambah dengan 3 kita rubah ke dalam hexa C ditambah dengan 9 kita rubah ke dalam hexa yang ketiga 4F ditambah dengan 2D kita rubah ke dalam hexa contoh tersebut bisa kita rubah ke dalam notasi matematikanya menjadi 4 hexadesimal ditambah 3 hexadesimal sama dengan hexadesimal nah disini nah disini langkah pertama kita tulis dulu seperti ini untuk memudahkan perhitungan jadi 4 ditambah dengan 3 itu hasilnya berapa kemudian kita rubah ke dalam tabel hexadesimal yang tadi 4 di bilangan desimalnya tetap sama 4 3 di bilangan desimalnya sama dengan 3 sehingga 4 ditambah 3 sama dengan 7 desimal karena 7 desimal ini adalah kurang dari 16 maka kita cukup langsung melakukan penjumlahan saja sesuai dengan tabel hexadesimal tersebut sehingga disini menjadi 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7 hexadesimal karena 7 hexadesimal sama dengan 7 desimal berikut ini adalah C hexadesimal ditambah dengan 9 hexadesimal sama dengan hexadesimal nah disini kita lakukan perubahan dahulu sesuai dengan tabel hexadesimal tadi C disini kita rubah menjadi 12 desimal 9 hexadesimal kita rubah menjadi 9 desimal kemudian kita jumlahkan 12 desimal ditambah dengan 9 desimal menjadi 21 desimal karena 21 nilainya lebih besar dari 16 maka kita lakukan pengurangan dengan 16 yaitu 21 dikurang 16 sama dengan 5 disini kita tulis 5 kemudian karena melebihi dari 16 maka dia mempunyai lebihan 1 nah lebihan 1 ini kita letakkan di kolom berikutnya karena nilainya sudah tidak ada lagi jadi kita cukup turunkan seharian sehingga hasilnya menjadi 15 hexadesimal berikut ini 4 F hexadesimal ditambah 2 D hexadesimal sama dengan hexadesimal jadi langkahnya sama seperti tadi jadi kita tetap kerjakan yang paling kanan dahulu bilangannya jadi F disini kita konversikan dengan D kita konversikan F menjadi 15 D menjadi 13 lihat kembali tabel hexadesimal jadi 15 desimal ditambah 13 desimal menjadi 28 desimal angka 28 ini lebih besar dari 16 maka kita lakukan proses pengurangan dengan 16 sehingga menjadi 28 dikurang 16 menjadi 12 ingat jika dia lebih dari 16 atau sama dengan 16 maka dia mempunyai lebihan yaitu 1 nah 12 ini kita lihat lagi di tabel hexadesimal kita ubah menjadi C karena kan bilangan yang akan kita cari adalah hexadesimal sehingga F ditambah D itu sama dengan C kemudian lebihan satu ini kita tambahkan pada kolom berikutnya sehingga menjadi 1 ditambah dengan 4 5 5 ditambah dengan 2 menjadi 7 sehingga menghasilkan nilai 7 C hexadesimal terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.